Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan pantauan di Bandara Internasional Kuala Namu dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, kami sudah terhubung dengan rekan Wanasari dan Andi Kumala di sana. Pertama kita ke Wanasari terlebih dahulu, setelah pagi Wanasari bagaimana pantauan arus mudik di sana saat ini apakah sudah terlihat? Baik Yasmin dan Pemirsa, sejak tadi kami tiba di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deliserdang ini. Sepertinya trafik penumpang sudah mulai terlihat pada hari ini persisa tanggal 15 April. Dan diprediksi, meskipun diprediksi nantinya peningkatan jumlah penumpang, ini puncaknya akan terjadi pasca cuti bersama nanti, yaitu tanggal 19 April hingga tanggal 1 Mei. Dan di bandara ini sejak kami amatin tadi sudah ramai penumpang yang akan berangkat untuk berbagai tujuan di Indonesia, terutama untuk tujuan Jakarta. Dan sampai saat ini kami melaporkan pun banyak sekali kendaraan yang drop off ataupun berhenti di Terminal Keberangkatan ini untuk tujuan, terutama tujuan Jakarta. Dan untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik yang diprediksi akan mengalami peningkatan berkisar 37% pada tahun ini dibandingkan pada angkutan lebaran pada tahun 2022 lalu, maka pihak maskapai maupun pengelola bandara sudah berencana untuk menambah penerbangan tambahan terutama ke 5 destinasi favorit di Indonesia dan 1 destinasi internasional. Yaitu untuk tujuan Kuala Namu Jakarta, kemudian Kuala Namu Batam, Kuala Namu Yogyakarta, Kuala Namu Pekanbaru, dan satu lagi yaitu untuk rute internasional, yaitu Kuala Namu Don Muang ataupun Bangkok. Dan estimasi ataupun extra flag ini dimulai diterapkan pada hari ini tanggal 15 April hingga pada 1 Mei mendatang. Dan selain itu untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik yang diprediksi akan mengalami peningkatan sekitar 37% pada tahun ini, pihak bandara juga memperlakukan ataupun meningkatkan beberapa pelayanan bagi para penumpang, baik mereka yang tiba di Sumatera Utara maupun yang akan berangkat ke berbagai daerah di luar dari Sumatera Utara. Di antaranya yaitu self-service facilities, kemudian virtual customer service assistant, contact center airport, dan kursi roda. Dan sejauh ini puncak arus mudik ataupun jumlah penumpang yang tiba di Bandara Kuala Namu ini angkanya masih di sekitar di bawah 30 ribu ataupun sekitar 27 ribu. Dan jumlah ini diprediksi akan terus meningkat mulai hari ini sampai puncak arus mudik nanti. Jasmine. Di Medan Sumatera Utara kita beralih ke Makassar. Selamat pagi Andi Kumala, trafik arus mudik di Medan sudah terlihat. Bagaimana di tempat Anda melaporkan saat ini? Iya, untuk di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sendiri memang juga tren peningkatan jumlah penumpang sudah terlihat, bahkan cukup signifikan, yaitu mencapai 124,74% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan itu jika tahun lalu jumlah penumpang sebanyak 105 ribu orang, tahun ini naik menjadi sekitar 131 ribu orang. Itu untuk di wilayah Pelabuhan Indonesia Regional 4. Dan tercatat per 14 April 2023 atau H-9 kemarin. Tahun ini naik 124,74%, sementara untuk yang rinciannya, untuk yang debarkasi mengalami tren peningkatan sebanyak 132%, dan untuk embarkasi atau yang berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar naik menjadi 120% pada H-9 kemarin. Dan untuk di wilayah Regional 4 ada 5 atau Big Five pelabuhan tersibuk atau mengalami peningkatan penumpang yang cukup tinggi, yakni di Pelabuhan Makassar ini sendiri, yang tercatat sekitar 17 ribuan penumpang, kemudian di Pelabuhan Ambon dan juga Pelabuhan Balikpapan dengan jumlah penumpang 14 ribuan, kemudian Pelabuhan Ternate dan Pelabuhan Pare-Pare dengan jumlah penumpang 12 ribuan. Sementara untuk total kunjungan kapal atau arus kunjungan kapal itu mengalami tren kenaikan sebanyak 103%, di mana jumlah kunjungan kapal di periode saat ini, yakni sebesar 258 kol dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 250 kol. Dan itu juga mengalami tren peningkatan untuk di Pelabuhan Makassar sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di kawasan Indonesia Timur, arus kunjungan kapal naik menjadi 56%. Dan juga H-15 Lebaran sudah didirikan posko angkutan Lebaran 2023, posko terpadu untuk bisa memudahkan para pemudik mendapatkan informasi mengenai arus mudik, baik itu jadwal kapal maupun hal-hal yang berkaitan dengan mode transportasi laut melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah regional 4. Dan hari ini kami memantau bahwa penumpang memang sudah mulai memadati pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Dan ada 4 jadwal kapal hari ini, baik itu debarkasi dan embarkasi. Ya, demikian laporan kami dari Makassar, kita kembali ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, terima kasih Andi Kumala mengabarkan langsung dari Makassar dan sebelumnya ada Rekan Wanasari mengabarkan langsung dari Pedan Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.